GGR Celine Evangelista akhirnya bicara menanggapi pengumuman mantan pasangannya Stefan William bahwa ia sudah memiliki anak lagi dari pasangan barunya bernama Ria Andrews. Komentar Celine Evangelista rupanya masih ditunggu-tunggu netizen pasca mantan pasangannya Stefan William telah membuat pengumuman ke publik melalui akun sosial media pribadinya bahwa ia sudah memiliki anak lagi dari pasangan terbarunya bernama Ria Andrews. Apa yang membuat Celine selama ini tampak begitu berat untuk menanggapi kebahagiaan mantan pasangannya tersebut? Seperti apa Celine mengungkap kedekatan dan perhatian Stefan William dengan kedua anaknya Lucio O'Tilt William dan Adret Koa Luis Miguel atau yang biasa disapat Cio dan Koa pasca keduanya berpisah? Seperti apa pula respon Marcel Widianto sosok yang sebelumnya pernah dikabarkan dekat dengan Celine Evangelista atas status Celine kini yang menjadi single parent dan memberi perhatian ekstra kepada anak-anaknya? Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Celine Evangelista akhirnya berani angkat bicara menanggapi aksi mantan suaminya Stefan William yang telah mengumumkan bahwa kini dirinya sudah memiliki anak lagi dari pasangan barunya bernama Ria Andrews Celine yang dijumpai awak media siang tadi setelah mengisi suatu acara menyampaikan ucapan selamat kepada Stefan William atas kelahiran anaknya yang baru bersama Ria Andrews Namun Celine mengaku tak mau tahu dan tak mau mencari tahu terkait status baru Stefan William tersebut Karena yang terpenting baginya dirinya saat ini adalah ia bisa terus bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya Lantas apa alasan Celine seakan tidak peduli dengan Stefan yang saat ini sedang merasakan kebahagiaan atas kelahiran anak pertamanya dari Ria Andrews? Umi Umi tadi bilang juga kalau Celine kan sedang belajar tadi Umi bilang sudah berapa lama ini belajar sama Umi? Ternyata dia nyari-yari sama perempuan Umi yang red process aku ingin bergulang Di tengah kebahagiaan Stefan William dengan Ria Andrews bersama buah hati mereka yang baru, Noah, ada sosok yang merintih dalam kegalauan, yaitu Selin Evangelista bersama kedua anak laki-lakinya. Hal itu terlihat dari jawaban Selin atas pertanyaan netizen di media sosial terkait tanggapannya atas go publiknya buah cinta Stefan dan Ria Andrews, menjadi sorotan lantaran Selin sepertinya tidak mau peduli lagi dengan Stefan William, mantan pasangannya yang telah memberinya dua orang anak. Benarkah hal tersebut dikarenakan sikap Stefan William yang sudah jarang menghubungi dirinya untuk menanyakan terkait kabar anak-anaknya? Mungkin sekitar setahun yang lalu ya? Kenapa tidak ada komunikasi? Kenapa sekali? Komunikasi sangat minim ya, kalau video call itu nggak tahu sih mungkin nggak ke aku mungkin ya, mungkin nggak ke aku mungkin ke yang lain kali ini. Kecewa pasti ada ya namanya manusia ya, ada rasa senang, over, ada rasa kecewa juga pasti ada. Jadi ya kalau aku pribadi tapi semuanya dibawa dalam doa aja. Di saat Stefan William membagikan momen kebahagiaannya dengan memiliki anak dari pasangan barunya Ria Andrews, Selin justru membagikan momen dalam bentuk video bersama anak-anaknya sambil menguatkan anak-anaknya Gio dan Koa dengan mengatakan kepada mereka agar tetap sabar dan kuat. Tidak hanya itu, Selin juga membagikan video di mana dirinya harus membawa anak-anaknya ikut bekerja agar dirinya bisa mengawasi tumbuh kembang anak-anaknya tersebut terus-menerus dari dekat. Yaitu ketika Selin berangkat ke Hong Kong untuk urusan pekerjaan dan menjadi perwakilan negara Indonesia. Selin yang tampil cantik dengan menggunakan kebaya khas Indonesia juga sempat menyapa para penggemarnya lewat siaran langsung di media sosial. Di mana Selin menunturkan bahagia bisa diikut sertakan dalam acara tersebut dan bahagia dengan karirnya yang sekarang yang telah dibangun sejak usianya 12 tahun. Sabar, sayang. Kayaknya kamu yang harus sabar, ya, anak. Kamu sabar, ya, sayang. Sabar, ya, anak-anak kami. Sabar, sayang. Sabar, sayangku. Sabar, sayangku. Anak-anak kami pinter, anak kuat. Anak-anak kami strong, ya? Eh, anak-anak kami enak pinter. Anak-anak kami enak pinter. Enak pinter, ya? Pinter, sayang. Pinter. Kamu yang sabar, ya, Naya. Ini acara di Hong Kong itu jadi ada seluruh artis perwakilan dari negaranya masing-masing untuk mewakili negaranya di acara Hong Kong. Jadi, untuk penghargaan dan untuk promosi sesuatu di Hong Kong. Jadi, nanti kalian kalau kepo, kalian bisa lihat aja. Nanti aku live terus. Insya Allah, kalian mau lihat, kalau kalian berkenan, nanti kalian bisa ketemu. Eh, semalam aku tuh dinner sama seniornya Jackie Chan, seniornya Andy Lau, namanya Eric Sang. Kalau kalian Google, Eric Sang itu filmnya memang demen dunia banget. Dan itu tuh ibarat kata siapa, ya? Ya, pokoknya dia artis nomor satu lah. Di Mandarin, di Cina, di Hong Kong, di semuanya tuh dia nomor satu. Dia udah sampe ke Hollywood juga, dan Masya Allah, Alhamdulillahnya Subhanallah kemarin ketemu. Masya Allah ya banget ya, Rejeki ya. Memang gampang terkenal dengan hujatan, akan naik, tapi cepet, ke atas cepet juga ke bawah gitu. Jadi, bagaimana saya mempertahankan dari saya umur 12 tahun sampai sekarang, saya tetap diingat orang dimanapun, Masya Allah. Insya Allah, Subhanallah, lo baik banget ya. Tuhan tuh baik banget sama aku. Emang Rejeki anak kalian. Kasper, terima kasih. Jadi, jadi emang baik banget karena Rejeki ya, dan karena support kalian semua. Kalian juga pasti kan semua diberikan hati, diberikan insting, melihat mana yang baik, mana yang ini. Tapi, Alhamdulillah semua orang tuh punya sisi baiknya, mungkin ada hilafnya juga. Jadi ya, kalau kalian memang sayang dengan idola kalian, disupport dengan baik. Support terus, doakan terus yang terbaik. Ya gimana ya, karena kan hidup itu pilihan ya. Kita memilih untuk bisa tegar, kita memilih untuk bisa kuat, itu adalah pilihan kita. Kita memilih lemah, kita memilih sedih, itu adalah pilihan kita. Karena kita sebagai manusia bisa merasakan apapun, dan diberikan berkah sama Tuhan untuk bisa merasakan apapun, mengekspresikan rasa yang kita rasakan. Tapi kan kita yang memilih untuk menunjukkannya seperti apa. Apapun yang aku lakukan di luar rumah, dengan kerjaan-kerjaan yang sebegitu banyak, kayak itu pasti semuanya demi anak-anak. Apapun yang aku lakukan, itu pasti yang ada di pikiran dan hati aku adalah anak-anak. Jadi kalaupun capek, kurang tidur, sakit, pasti sembuhnya lagi, pasti kuatnya lagi, itu semua pasti dengan anak-anak. Jadi single parent itu, nggak sedap tanggup, karena lu juga harus bermain ganda, gitu kan? Ada yang bermain permanda, gitu. Lu harus menjadi seorang ayah yang mencari nafkah, gitu. Atau ibu juga yang harus di rumah mendudik anak, gitu kan? Harus menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin rumah juga, gitu. Hidupnya pasti ada masalah. Pasti semua tidak 100% sesuai dengan keinginan lu, mampu apa yang lu bikin kan sebenarnya musik. Jadi kan, kalau lu terus-terusan berpikir kayak masalah ini, nggak akan pernah selesai ini, karena lu nggak akan pernah selesai, lu nggak akan pernah selesai, lu nggak akan pernah selesai, lu nggak akan pernah selesai penuh yang lu mau. Oke. Jadi lu ngejalani semuanya dengan syukur-syukur, bersyukur, dengan bahagia, ya itu aja sih sebenarnya kuncinya. Ada manusia yang sempurna nggak? Iya kan? Semua pasti buat salah, gitu. Tapi yang paling terpenting adalah gimana cara lu memperbaiki dan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Ibu juga bisa 100% semuanya. Semua nggak. Emang nggak semudah itu, tapi kan... Sebelumnya, Celine Evangelista yang dijumpai di sela-sela salah satu acara yang dihadirinya belum lama ini, mengungkapkan bahwa dirinya sempat dibuat bingung oleh pertanyaan kedua anak laki-lakinya yang masing-masing diberi nama Lucio O'Tilt William dan Adred Coal Louis Miguel yang sempat menanyakan terkait ayah mereka, Stefan Williams. Hal itu terjadi diduga karena Stefan Williams kabarnya jarang bertemu dengan kedua anaknya dari buah cintanya dengan Celine Evangelista yang kini sudah beranjak besar. Menghadapi pertanyaan anak-anaknya, Celine pada akhirnya memberikan jawaban yang mudah dimengerti anak-anaknya tersebut, yakni ayah mereka sedang sibuk bekerja. Anak-anak nanyain, nanyain pastilah kan bapaknya, harus ditanyain. Cuman ya, apa, ya mau gimana jawabnya juga bingung kan, ya cuman dibilang dadinya kerja gitu aja. Karena kan mau dijelasin juga masih terlalu kecil, dia belum begitu mengerti kan. Kalo yang besar-besar Lu sih udah paham, cuman yang kecil-kecil kan belum. Jadi kalo nanya, ya aku bilangnya ya lagi kerja gitu. Kalo aku sendiri karena mungkin gak datang karena masih sibuk ya, jadi gak tau juga kenapa alasannya gak datang. Cuman ya minta doanya aja, biar semoga sehat-sehat terus dadinya juga. Geger pengakuan Selene Evangelista yang mengungkap bahwa dirinya tak mau cari tahu soal Stefan William yang kini sudah memiliki anak dari pasangan terbarunya Ria Andrews. Lantas benarkah Stefan William belakangan ini pasca memiliki anak lagi dari Ria Andrews? Ia jarang memperhatikan anak-anak dari buah cintanya dengan Selene Evangelista? Selamat untuk Intense Investikasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di Youtube. Sukses selalu and all the best! Oke. Sebelumnya Stefan William dalam postingan terbarunya membagikan momen bahagia di sosial media pribadinya saat dirinya mengumumkan telah memiliki anak dari pasangan barunya Ria Andrews. Diumumkan Stefan bahwa anak ketiganya itu lahir pada tanggal 9 November 2023 yang mereka beri nama Noah Kier Andrews. Pengumuman tersebut ditulis Stefan William dalam caption berbahasa Inggris yang jika diartikan sebagai berikut. Noah Kier Andrews Umboh 9 November 2023 Bayi laki-laki kami yang ganteng Bayi laki-laki kami telah memberi banyak kebahagiaan bagi kami sejak kedatangannya di setiap momen yang kami nikmati dan kami ciptakan khusus secara pribadi Kami ingin ikatan bersama sebagai keluarga menciptakan kenangan dan menikmati hidup damai di tahun pertamanya Sekarang kami siap berbagi berita baik kami ke publik Terima kasih atas semua dukungan, teman dekat dan keluarga kami dan terima kasih atas semua kebaikan yang sudah kami terima Kami tak sabar lagi untuk membagi momen istimewa kami sebagai keluarga kepada semua orang Tulis Stefan William pada postingannya di akun sosial media pribadinya yang juga dibubuhi emoticon love yang sontak saja dibanjiri berbagai komentar netizen Sementara itu dalam video yang dibagikan Stefan William terlihat usaha Stefan untuk selalu bisa membagi waktunya dengan anak laki-lakinya yang masing-masing diberi nama Lucio O'Tilt William dan Edred Coal Luis Miguel Buah cintanya dengan Celine Evangelista Hal tersebut juga sempat diungkapkan Stefan di hadapan awak media Lantas benarkah di tengah kebahagiaan Stefan dengan pasangan barunya Ria Andrews, ia masih terus memantau perkembangan anak-anak dari buah cintanya dengan Celine Evangelista Pasti, karena kan itu anak saya juga Jadi ya saya tetap untuk apa ya semuanya juga saya akan merusin buat anak-anak semuanya Kebaikan anak-anak baru Emang pengen tinggal di sana dari dulu, dari kecil Suka tempatnya Karena emang suka pantai Suka eksplor juga kan jalan-jalan hiking, surfing, kaya-kaya gitu Emang suka Jadi bisa setiap hari untuk Jadi emang pas banget tempatnya bisa Bisa lebih nikmatin hidup kebudayaan semua Iya, bisa menikmati inilah jalan-jalan kemana Barang ibu orang anak-anak berdoa gak kembali? Iya, bawa-bawa Seru, pasti seru lah Pasti seru Semua-semuanya di bawah? Iya Geger aksi Stefan William yang mengumumkan Jika dirinya kini telah memiliki anak dari pasangan terbarunya Ria Andrews Lantas, seperti apa pula respon Marcel Widianto atas Celine Evangelista Yang kini berjuang sebagai single parent bagi anak-anaknya Buah cintanya dengan Stefan William Selamat untuk Intense Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta Ya, pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan sesuatu yang emang Baik untuk diperlihatkan Menanggapi status Celine Evangelista yang kini menjadi single parent Marcel Widianto yang pernah dikabarkan dekat dengan Celine Sebelum ia mengungkap pernikahannya dengan Janssen Indiani yang kini telah Berkaruniai anak Justru melontarkan jawaban mengejutkan saat ditanya terkait nasib Celine kini Ya, Celine harus menjadi single parent Di saat Stefan William yang kini justru tengah berbahagia Lantaran sudah memiliki anak lagi dengan pasangan terbarunya bernama Ria Andrews Hingga Celine juga menyinggung soal betapa sulitnya menjadi single parent Pada unggahan halaman media sosialnya Saya gak tahu dan gak mau cari tahu juga Yang terpenting buat saya bagaimana bekerja keras halal Mencukupi kebutuhan anak-anak saya Bagaimana membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang sebagai ibu Sekaligus bapak untuk anak-anak saya Kita doakan semoga siapapun mereka bahagia Dan anaknya bahagia dengan kedua perhatian orang tuanya Amin Jawab Celine Evangelista dengan kalimat yang bernada menguatkan dirinya Dan juga mendoakan terbaik untuk keluarga baru Stefan mantan suaminya Sebagai orang tua aku bangga ya melihat anak yang sudah tumbuh kembang Dan kadang-kadang ada rasa kayak gak nyangka ya Ya ampun aku sudah sejauh ini gitu membesarkan anak-anak gitu Mereka sudah sepintar ini sehebat ini dan itu membuat aku bangga sebagai orang tua Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Pada Sabtu tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore dan 6 sore Tentunya hanya di Youtube channel Dan pastikan jangan lupa untuk like Subscribe Share Dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton